Masih bersama Tugas Enteng Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng Kali ini masih dengan Excel ya Kali ini Tugas Enteng akan membedah tentang sebuah aplikasi untuk Mencetak sertifikat LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Nah biasanya LSP itu mendapatkan blanko dari BNSP ya Untuk dicetak sendiri Nah untuk kebanyakan masih menggunakan Mail Merge ya Seperti ini, jadi sudah ada polanya Tinggal nanti datanya yang mau dicetak siapa saja terus dicetak gitu ya Tapi menurut saya itu kurang, masih kurang ya Karena kita harus menyortir dulu siapa yang kompeten dan siapa yang tidak Nah dengan aplikasi yang kita buat ini Kita bisa melakukan sortir secara otomatis Nah kita berdasarkan saja langsung ya dari halaman atau sheet global setting Disini ada 4 sheet Yang pertama global setting adalah pengaturan secara keseluruhan ya Dari logo kemudian nama LSP nya, ketuanya, kapit sertifikasinya, tanggal tahun dan jurusan yang ada dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya Karena memang settingannya begitu ya Teman saya ada 8 jurusan, nah silahkan bisa disesuaikan ya Kemudian keterangan ujian disini ada kompeten dan tidak kompeten Nah kalau mau mengganti logo tinggal logonya di klik, klik kanan, kemudian change picture Nah disini ganti dengan logo yang dimiliki atau logo yang lain ya Misalnya sudah ganti logo dan seterusnya Nah halaman global setting cukup simple ya, simple sekali untuk dilakukan Kemudian di sheet kedua kita punya sheet belakang sertifikat Nah disini sertifikat itu kan ada bagian halaman depan ya Yang memuat disini ada identitas kita, nama, kemudian Yang belakang adalah daftar unit kompetensi yang sudah kita kuasai gitu ya Nah disini karena ada 8 jurusan Jadi saya membuat ada 8 belakang sertifikat yang berbeda Kenapa tidak saya buat satu file setiap jurusan Nah karena memang saya tidak mau susah ya Tidak mau susah Ya karena ini ya memudahkan Karena kalau satu file data kita tetap jadi satu ya Kalau beberapa file maka terpisah-pisah Nah ini saya tidak senang seperti itu Maka ini saya jadikan satu Nah ini belakang ini adalah kopian dari ini ya Caranya kita seleksi semua Kita copy Kemudian menuju Excel Kita paste sebagai paste spesial picture enhanced metafile ya Picture enhanced metafile Nah disini kita tempel sebagai gambar ya Jadi ini ada gambar Nah gambar-gambar ini nanti setiap jurusan berbeda-beda Makanya saya jejer disini ya Nah ada 8 jurusan Nah nanti akan secara otomatis akan dirubah sesuai dengan Apa namanya kompetensinya atau sesuai dengan jurusannya Nah kita ke sheet master data dulu ya sebelum ke sertifikat Jadi belakang sertifikat sudah Tadi cara untuk menggantinya gampang sekali tinggal di paste Ya di paste kemudian paste spesial picture enhanced metafile Oke sekarang di master data Nah disini jumlah seluruh peserta yang mengikuti uji kompetensi Baik yang kompetensi maupun yang tidak Nah kita jadikan satu disini ya Jadi datanya masternya ada disini Jadi yang kompetensi maupun tidak Kemudian jurusan yang apa saja masuk disini Ya pada nama tempat tanggal lahir kelas jurusan keterangan Nah ini sertifikat yang akan kita cetakan itu adalah sertifikat yang keluaran dari NST ya Bukan yang logo Garuda Ya jadi agak beda ini Nanti settingannya agak beda Nah untuk yang logo Garuda ada sendiri Ini yang untuk dari LSP sekolah Nah disini bisa dimasukkan ya Di copy paste ya Dan untuk jurusan Nah jurusan disini Sesuai yang ada di dalam global setting disini ya Ini jurusan disini global setting Nah ini bisa memilih Tapi kalau kita isi secara sembarang Error ya Ya jadi biar datanya gampang untuk diproses Keterangan juga seperti itu ya Kompetensi tidak kompetensinya Sesuai dengan yang ada di Kalau kita masukkan yang tidak sesuai ya Seperti ini Jadinya error Oke sampai sini Sip ya master data Sekarang disertifikat Nah disertifikat ini ada Tiga halaman Ya ada yang pertama Bagian sebelah kiri disini adalah Daftar peserta Uji kompetensi Yang Yang berstatus kompeten Nah disini Itu sudah disorter Sesuai dengan jurusannya Ya misalnya ini jurusan Teknik instalasi tenaga listrik Kalau saya klik ini akan muncul drop down Jadi kalau saya klik audio video Ini akan menampilkan yang audio video saja Ya kemudian elektronika industri Ya seperti ini Ya pengelasan Ya pemesinan ya Pengelasan Pemesinan ya seperti ini ya Nah jadi Yang kompeten dari jurusan Yang ada disini Nah misalnya ini ya TITL ya Teknik instalasi tenaga listrik Di master data Ini Listrik itu ada Banyak sekali ini Berapa ini Satu dua tiga Empat lima enam tujuh Ada tujuh Tapi tiga Tidak kompeten Makanya yang tidak kompeten Contohnya ini Nama lengkapnya D Ya D Ini tidak akan muncul di sini Ya karena ini memang sudah disorted Oke bagian sini ya Jadi ini daftarnya bisa kita cetak ya Ini dicetak daftar Nanti akan Langsung Mencetak Oh ini langsung nyambung ke printer ya Langsung mencetak Ke printer Ini bagian daftar peserta ya Kemudian kalau kita lihat Ya kita Perkecil dulu ya Yang saya katakan tadi Belakang sertifikat kan Ini ya Ini belakang sertifikat Ini kalau Jurusan saya ganti Akan berubah Ini contohnya Saya ganti Teknik audio video Perhatikan Daftar unit kompetensinya Nah berubah ya Elektronika Nah berubah Nah ini juga sertifikat depannya juga berubah Ya pengalasan Pemesinan Ya Contoh ini masih belum masuk Datanya Nah ini Ya Nah ya Jadi ini akan otomatis Sesuai jurusan Ya Tinggal nanti Yang mau kita tampilkan Nah disini ada pengaturannya ya Biar kita zoom dulu Nah seperti ini Yang mau kita tampilkan ini Data disini Ini tinggal kita ketik aja disini Mau data nomor 1 2 Atau 3 Atau 4 Ini 1 2 3 4 Misalnya ini 1 Saya ganti 2 Nah ini akan ganti ya Saya 3 Ya Kalau saya isi lebih dari 4 Ya sudah nomor 5 Nah ini kosong Karena memang gak ada Ya maka Kosong Nah seperti ini Nah ini nomor awal cetak Yang mau di print ya Dimasukkan aja Kalau mau di print semua ya 1 sampai 4 1 Disini 4 Nah seperti itu Ini cetak depan Cetak belakang Ini langsung nyambung ke printer Nah saya tambahkan disini Untuk fasilitas menyimpan Ke file pdf ya Jadi misalkan Sudah kita siapkan disini Sebuah folder ya Yang saya tempatkan di D Folder LSP Tahun 2021 Nah ini kita copy saja ya Copy Kita masukkan ke dalam aplikasi Kita ganti ini Ini kita delete Kita paste disini Nah seperti ini Tapi jangan lupa setelah 2021 ini dikasih Tanda Garis miring Nah seperti ini ya Jadi Jadi tulisannya adalah D Titik 2 Garis miring LSP Garis miring 2021 Garis miring Karena 2021 ini adalah Foldernya ya Foldernya ini Nah ini misalnya Nomor awal Yang mau saya cetak Ya 1 sampai 4 tadi ya Terus kita klik Simpan pdf Ini akan memproses Sesuai jumlah data Yang ada disana Kalau datanya banyak Ya maka akan Lama juga ya Tersimpan ya Oke Ini sudah selesai Nah disini Sudah ada 4 file pdf Kita buka ya Coba ya Ini Ya Ini Data obat Ini di Nomor belakangnya Sudah Muncul ya Ini data keduanya Ini adalah B Apakah B Ya namanya B ya Namanya B Data ketiganya E ya E Ya Jadi sesuai data Yang ada disini Jadi mau langsung Dicetak ke printer ya Atau disimpan pdf Ini bisa Dari Aplikasi ini Ya masih Sederhana sekali ya Oke itu saja Yang bisa Tugas Emteng Aturkan Sampai disini Silahkan Kalau ada pertanyaan Disampaikan lewat Kolom komentar Salam Tugas Emteng Sampai Tunggah Fr Sampai